Terima kasih. Kalau dibahasan ini kan seharusnya setelah likuidasi. Kenapa saya taruh di sebelum likuidasi? Karena prosesnya sebenarnya dari sini. Jadi likuidasi adalah step terakhir ketika kita melakukan restrukturisasinya. Jadi awalnya kalian dari proses bisnis yang biasa, kemudian mengambil pembiayaan hutang dan sebagainya. Kalau kalian ingat-ingat lagi dalam bisnis, itu kan ada life cycle-nya. Dia itu dari lahir, kemudian tumbuh, sampai dengan titik di paling atas, baru nanti kan dia mulai declining. Kalau dari proses declining-nya dia nggak bisa entah itu membuat produk baru, entah itu dia mendapatkan pasar baru sehingga dia naik lagi, pastikan dia akan turun terus sampai dengan di bawah, berarti dia mati. Karena dalam proses ketika perusahaan dia declining, kemudian dia punya hutang dan sebagainya. Entah itu declining karena cyclical economy, atau karena memang dia saatnya lagi jelek. Kalau dia punya hutang, kemudian ada default di sana. Default itu belum tentu kalian nggak bisa bayar. Jadi nanti ada yang namanya technical default. Technical default itu adalah secara teknis kalian dianggap gagal bayar. Karena kan kewajiban kita kalau kita membuat hutang, terutama kalau kita membicarakan mengenai bond, itu kan nanti di dalamnya ada term-nya di sana. Jadi kapan kita harus membayar bunga, kapan kita akan membayar prinsipel. Ketika kita membayarkan prinsipel di luar, eh sorry, membayar bunga di luar dari waktu yang sudah disepakati dalam term, dalam bond tadi, itu nanti bisa disebut sebagai technical default. Jadi meskipun kita sehat, tapi ketika kita telat membayarkannya, itu nanti bisa dianggap sebagai technical default. Di sana nanti bisa dibawa ke pengadilan. Seperti itu. Itu untuk awalnya. Tapi yang kita bahas di sini itu adalah ketika perusahaan nggak sehat. Nggak sehat caranya gimana? Kita bisa reorganisasi dulu. Kalau di Indonesia nanti kita penundaan kewajiban pembayaran hutangnya di sana dulu. Baru kalau di sana bisa diselesaikan, ya sudah aman. Jadi nanti mekanismenya adalah di sini. Tapi ketika dibawa ke PKPU kemudian ternyata gagal, maka larinya adalah nanti yang akan kita bahas setelah ini. Yaitu likuidasinya. Jadi nanti mau nggak mau perusahaan akan dilikudasi. Akan dilakukan pembayaran. Pembayarannya akan sesuai dengan senioritasnya. Jadi kalau kalian lihat di neraca, liability kemudian equity, Nah itu kan sudah menunjukkan hak dari pembayarannya. Liabilitas dulu baru ekuitas. Nanti dari sana, dalemannya itu ada senioritasnya juga. Jadi mana yang paling dulu kita bayarkan. Hak-hak siapa. Itu nanti akan kita bahas setelah ini. Nah kemarin kan kita bahas sampai dengan di caranya. Nah ini adalah setelah selesai dilakukan reorganisasi. Sorry, ini dengan sisi value-nya ya. Jadi kemarin kita sampai ke bagian di sini. Jadi intinya adalah kita bisa melaporkan itu seolah-olah ini adalah perusahaan yang baru. Tapi bukan. Jadi sama prinsipnya seperti kita kemarin belajar di partnership, ketika terjadi pembubaran. Bukan likudasi ya. Pembubarannya ketika ada partner baru masuk atau partner yang lama keluar, itu kan perusahaan menjadi perusahaan yang baru. Meskipun sebenarnya sama. Sama seperti itu. Jadi nanti kita menganggap bahwa seolah-olah itu ini adalah perusahaan baru. Jadi kita melakukan atau Oke silahkan. Melakukan akuntansinya. Itu pembukuannya. Itu seperti ini adalah perusahaan baru. Ini kalian baca saja. Karena ini cuma pengetahuan. Fokus kita bukan di sini, tapi nanti di likuidasinya. Kita lanjut ke akuntansi untuk yang likuidasi perusahaan. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi terakhir kita untuk kuliah kalian selama 3 tahun di stand ya. Itu adalah ini. Jadi ini adalah definisi-definisinya. Likuidasi itu berarti dia secara hukum dibebarkan. Karena dia secara hukum dibebarkan, maka dia harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban dia. Apa saja. Berarti kepada kreditor dia. Semuanya dibayarkan, diselesaikan. Kemudian kalau masih ada sisa harta, maka harta itu akan diberikan kepada pemiliknya. Siapa? Kalau kita membicarakan dalam konteks korporasi, maka pemegang sahamnya. Kalau kita membicarakan dalam konteks persekutuan, maka itu diberikan kepada sekutu-sekutunya. Kemudian kalau kalian mendengarkan kata bangkrut, maka intinya adalah dia itu rugi. Sampai dengan rugi itu tidak bisa ditutupi lagi oleh orang namanya aset atau ekuitas dia. Kemudian pilot. Pilot itu sebenarnya dekat dengan bangkrut. Jadi kalau kalian mendengar kata, oh ini perusahaannya sudah pilot. Berarti dia sama dengan bangkrut. Nah ini adalah alasan mengapa perusahaan itu dilikuidasi atau di reorganisasi. Jadi pilihannya pasti yang paling pertama adalah yang ini. Ini dulu. Baru nanti lari ke sini. Jadi likuidasi itu adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Di sini. Jadi dari kesulitan operasionalnya. Awalnya dari sini. Jadi karena dia mengalami kesulitan operasional, kan dampaknya kan bisa luas ya operasional itu. Kalian jualannya nggak banyak. Berarti kan duit yang kalian hasilkan tidak banyak. Padahal kalau kalian ingat-ingat lagi zaman dulu di cost accounting ya. Itu kan kalau kita ngomongin biaya itu kan ada yang fix, ada yang variable. Dari sana larinya gitu. Kalau variable itu kan biasanya akan secara otomatis dia itu seharusnya ya tertutup sama produksi kita. Yang menjadi masalah adalah ketika dia muncul fix-nya. Fix-nya apa ya? Misalkan contohnya. Saya nggak ngomongin tagihan ya. Tagihan itu kan nggak terlalu. Misalnya tagihan listrik air itu kan nggak terlalu material. Tapi kalau kalian punya pembiayaan, leverage, maka itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena dalam setiap periode kalian harus mengeluarkan uang untuk bayar bunganya. Itu yang menjadi masalah. Jadi ketika terjadi kesulitan operasi, kemudian cash flow dari operasi kalian tidak cukup untuk menutupi cash out flow dari kegiatan pembiayaan kalian, maka nanti jatuhnya adalah bisa mengarah ke kebangkrutan. Seperti itu. Nanti ada juga istilah teknis, yaitu membicarakan bahwa ini. Jadi kita sebagai debitur atau sebagai pihak yang berhutang itu tidak bisa menyelesaikan kewajiban yang sudah jatuh tempo. Nanti ini disebut sebagai equity insolvency. ada juga yang di bagian ini. Neraca itu kan disajikan tidak pada nilai wajarnya. Komponen dalam neraca itu kan tidak semua disajikan dalam nilai wajarnya. Contohnya, kalau untuk cash pasti itu dinilai wajarnya dia. Untuk pihutang itu kan biasanya menunjukkan net realisable value-nya dia berapa. Terus kemudian kita di inventory kan masih menggunakan low-com. The lower of cost per market. Iya enggak? Yang kemarin intern belajarnya di inventory yang itu kan? Yang low-com kan? Iya, Pak. Itu kan tidak mencerminkan nilai wajarnya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin low-com, kalau nilai wajar di pasar 100, kita mengakui oh ini cost-nya kemarin 80. Berarti kan yang diakui adalah 80. Karena kan lower kan? Berarti kan dia tidak mencerminkan nilai wajarnya. Sedangkan aset-aset finansial itu biasanya akan di aset atau liabilitas ya. Finansial itu akan dinyatakan di nilai wajarnya. Jadi di sini makanya dia ngomong. Kalau jumlah utangmu itu melebih nilai wajar asetmu, maka nanti disebut sebagai bankrapsi insolvency. Jadi nilai di sisi liabilitas kalian, yang isinya itu adalah loan, kemudian bond, kemudian mortgage, dan kawan-kawan, itu kan dinilai pada nilai wajarnya. Disajikan pada nilai wajarnya. Sedangkan aset yang di sisi kirinya, yang bisa kita gunakan untuk dalam tanda kutip ya, melunasi hutang itu meskipun tidak serta-merta itu digunakan untuk melunasi ya. Yang bisa digunakan untuk melunasi atau menjadi jaminan dari hutang tersebut, itu nilainya kan tidak di nilai wajarnya. Jadi ketika itu kita bawakan nilai wajarnya, nilainya lebih rendah. Maka kita bisa ngomong bahwa ini adalah bankrapsi insolvency. Jadi kita insolven, karena liabilitas kita itu sebenarnya lebih gede daripada nilai wajar dari aset kita. Kemudian selanjutnya adalah, ini yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, biasanya yang pertama kali adalah kita pakai PKPU dulu. Jadi dinegosiasikan, bisa enggak ini kita restrukturisasi kreditnya. Kalau tidak bisa baru nanti kita pengadilan. Nah ini adalah sekilas. Jadi bankrapsi itu bisa secara sukarela dan tidak sukarela. Dilihat dari siapa yang mengajukan. Jadi semisal, ini itu kemarin di Indonesia ada satu, sebentar saya lupa PT apa ya. Jadi ada perusahaan. Kalau dia itu merasa bahwa saya sudah tidak bisa menyelesaikan kewajiban saya. Jadi sebelum dia itu benar-benar terjadi default pembayaran kewajiban di sana, itu dia bisa mengajukan diri. Jadi langsung lapor. Bahwa saya ini enggak kuat untuk menyelesaikan kewajiban saya. Saya mau minta PKPU. Jadi dia langsung memasukkan permohonan untuk dilakukan PKPU ke pengadilan niaga. Jadi ini yang ngutang perusahaan itu sendiri. Yang satu lagi adalah tidak sukarela atau involuntari. Itu adalah pihak yang ngasih hutang yang melaporkan. Jadi prosesnya adalah di sini biasanya itu sudah terjadi default di sana. Satu atau dua pemberi hutang itu tidak mendapatkan pembayaran hutangnya dia. Dia juga ke pengadilan. Kalau di sini itu biasanya adalah ketika saya pada titik sekarang. Ini adalah awal teriwulan tiga. Jadi di semester satu kemarin saya kan bikin laporan keuangan. Kemudian bisa forecast. Oh ini besok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh ini kita enggak bisa nih kalau di Desember disuruh menyelesaikan kewajiban si A. Yang mana itu jatuh tempat di A. Saya bisa sebagai perusahaan mengajukan diri bahwa saya minta restrukturisasi. Lewat tadi mekanisme PKP. Nanti dibawa ke pengadilan, kita negosiasi. Mau enggak perusahaan si A tadi menegosiasikan penundaan pembayarannya atau kalau mau dibayar saat itu kita restrukturisasi. Dibubah menjadi ekmiti atau diterbitkan lagi surat hutang. Seperti ini. Total yang voluntary. Nanti keputusannya adalah seperti ini. Dari pengadilannya. Itu adalah dari sisi prosesnya. Ini di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong di Indonesia, inilah yang ada. Jadi kita pakai Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Tentang PKPU. Kalian enggak usah ngapalin ini. Karena kan kita enggak ada soal teori. Karena kan besok soalnya di akunatnya semua. Jadi ini nice to know buat kalian saja. Kalau semisal besok kalian enggak kerja di kementerian atau enggak kerja di Pemda. Kalau misal kalian keluar gitu maksudnya. Karena kan dari zaman saya lulusan stan itu primaduna di luar. Anaknya pintar-pintar. Terus di sini dia mengatur mengenai kepailitan. Jadi di sana yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Kemudian yang disita tadi, harta-harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit tadi itu nanti akan dikuasai dan diadministrasikan lah ya istilahnya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan penyelesaian kewajibannya yang berkaitan dengan tadi penjualan atau klaim atas hak kekayaan ini itu akan dilaksanakan oleh kurator. Yang diawasi oleh hakim pengawas. Nah kemarin kan kita bicara mengenai trustee. di apa namanya reorganisasi. Kan kemarin ada istilah trustee. Trustee itu di slide diartikan sebagai wali meskipun artinya bukan wali itu sendiri. Jadi trustee itu adalah biasanya itu pihak yang akan mengawasi kelaksanaan hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak. Nah di sini yang bertindak sebagai trustee biasanya adalah ini. Yang adalah trustee. Nanti kita akan ngomongin juga di akuntansinya itu adalah kita menggunakan akuntansi estate, trustee, trustee accounting. Nah itu adalah kita bawa PT tadi yang dulu kan ya itu adalah badan hukum. Ketika kita bawa ke pilot kemudian di likuidasi itu kita akan menggunakan hukum fiduciari. Kenapa? Karena kalian itu di sini sebagai kurator adalah pihak yang bertindak atas kepercayaan dari orang-orang yang memberikan klaim mereka kepada kalian. Seperti itu. Nanti kita akan belajar di bawah menggunakan trustee accounting. Nah kemudian ada juga mengenai apa namanya bukan definisi ya bagaimana perusahaan itu dibayalkan. Jadi kalau semisal perusahaan itu dia berhutang pada dua atau lebih pemberi hutang atau kreditornya kemudian tidak bisa membayar lunas. Sedikitnya salah satu. di waktu yang sudah ditentukan. Jadi saat dia jatuh tempo. Kemudian dapat ditahgih. Dia akan dinyatakan pilot oleh perusahaannya. Caranya gimana? Baik dia pakai permohonan sendiri atau dari si kreditornya. Jadi balik lagi ke yang bagian. Kalau pemailitan itu bisa diajukan oleh dirinya sendiri atau oleh pemberi hutang. Nah pelaksanaan siapa? Pelaksanaan dari pengandilan niaga. Itu kalau di Indonesia. Begitu dia itu diberi putusan bahwa ini pilot maka kurator akan diangkat. Pasti diangkat di sana. Jadi nanti akan menyebutkan siapa kurator untuk pengurusan kepailitan PTA. Kenapa dia harus diangkat? Karena itu nanti yang akan menyelesaikan hak dan kewajibannya. Jadi setelah dia diputus pilot itu pasti akan diumumkan kepada halayak umum bahwa kalian yang memiliki hutang-piutang dengan PTA harus segera melapor. Nah, kepada siapa? Kesini kuratornya. Kemudian akan diangkat juga hakim pengawas. Hakim pengawas ini hakim yang mengawasi pelaksanaan kepailitannya tadi. Itu ya. Seperti itu. Jadi begitu dia pilot maka hak kita menagih. Jadi kalau misal saya PT-nya yang dipilotkan, kalian kreditor saya, maka kalian nggak bisa menagih ke saya lagi. Nagihnya ke siapa? Nagihnya ke kurator ini. Jadi nanti kalian lapor ke kurator ini. Saya punya, Pak, saya punya piutang nih ke PTA. 10 miliar. Ini buktinya. Nanti ketika kalian lapor, akan dicatat sama kuratornya. Pelaporan itu tadi, itu akan menentukan senioritas pembayaran kalian. Jadi nanti kita bahas di belakang bagaimana kita menentukan hutang-hutang mana yang akan kita bayar terlebih dahulu. Wajiban-kewajiban mana yang perlu kita bayar terlebih dahulu. Ini masih teoritisnya. Bisa kalian baca sendiri. Ini juga bisa kalian baca sendiri. Nah, kita langsung masuk ke proses liquidasinya. Maaf, maaf, memotong, Pak. Ini room dari lembaga sudah bisa digunakan, Pak. Diminta untuk pindah room ke... Saya stop. Kita pindah ke sana, ya. Baik, Pak. Oke.